Merasa dipojokkan oleh tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Partai Keadilan Sejahtera tidak tinggal diam. Ya, PKS ini melawan karena PKS menilai terlalu banyak muatan politis dalam pengidikan kasus suap impor daging dan tindak pidana pencijuan uang dengan tersangka Lutfi Hasan Ishak. Mas Donal, ini KPK sebetulnya sudah belajar banyak sejak kebocoran dokumen yang terjadi beberapa pekanan yang lalu. Ini masakah kemudian KPK tidak belajar dari pengalaman tersebut sehingga bisa mungkin akan menyelita aset seseorang tanpa membawa surat sita. Anda percaya hal ini? Ya, saya cukup yakin bahwa KPK bekerja sesuai dengan SOP mereka. Saya cukup yakin bahwa mereka datang kemudian membawa surat perintah untuk penyitaan. Cederhana saja, kalau memang tidak memiliki surat untuk itu, silahkan saja di PPK seharusnya menyerahkan mobil itu. Dengan logika bahwa kalau itu memang dibawa oleh KPK dan penyitaan itu tidak sesuai dengan hukum, maka PKS melakukan bugatan praperadilan terhadap objek yang disita. Kalau KPK kalah di dalam bugatan praperadilan terhadap objek yang disita tersebut, maka tentu ini akan memalukan KPK secara institusi. Disitulah proses hukum dilawan dengan proses hukum. Proses hukum KPK melakukan penyitaan dengan surat yang mereka bawa, kemudian ketika itu dianggap janggal atau tidak benar, lakukan bugatan praperadilan adalah bentuk proses hukum untuk melawan penyitaan yang seunang-unang jikalau itu dilakukan. Kalau dengan preman atau non-PKS yang ada disitu, disitulah premanisme yang sebenarnya justru saya lihat yang terjadi. Bukan KPK yang preman, kalau saya menurut. Jadi Anda menurut Anda justru, bawa kepada proses hukum, jadi proses hukum dilawan dengan proses hukum. Proses hukumnya adalah penyitaan, kemudian praperadilan untuk proses hukumnya. Kenapa Anda menurutkan KPK yang sesuai hukum dan kita tidak? Cara berpikir Anda itu adalah totalitarianisme. Itu komunisme, Bung. Itu orde baru yang kita lawan juga. Kalau saya tanya ke Bung Fahri, penyitaan soal KPK itu diatur di mana? Diatur di KUHAP. Salah. Anda salah. Anda salah. Pasal 47 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemerintahan Korupsi, mengatur tentang hukum acara menyita. Hukum acara menyita KPK tidak perlu dengan izin pengadilan. Sementara di KUHAP butuh izin pengadilan. Itu bedanya. Mereka diatur secara leg spesialis. Maka kalau dia menjadi keliru kalau Anda menyatakan bahwa hukum acaranya diatur di KUHAP. Karena pasal 47 E1 sampai dengan E4 mengatur mekanisme penyitaan oleh KPK. Saya mau tanya, saya mau tanya. Saya mau tanya, KPK harus membawa surat penyitaan terhadap apa yang dilakukan oleh di KUHAP. Tapi, hukum acaranya diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, pasal 47 E1 sampai dengan E4. Boleh saya tanya. Mas Fahri salah besar ketika mengutip KUHAP di dalam proses penyitaan terhadap KPK. Saya boleh tanya. Silahkan. Ada nggak pengertian tentang penyitaan dalam Undang-Undang KPK? Kalau pengertian umumnya akan mengacu kepada KUHAP. Tapi, kepada proses penyitaannya mengacu pasal 47 E1. Kalau ada pengertian, maka semua prosesnya itu dijelaskan di dalam KUHAP. Saya bacakan. Mas Fahri, saya bacakan. Atas dasar dugaan yang kuat, adanya bukti permulaian cukup. Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikan. Ini bukan tugas penyidikan, sudah dilakukan. Wacuannya berada di Undang 30, bukan di KUHAP. Pak Fahri, salah besar Anda kalau mengacu kepada KUHAP. Saya tidak memerlukan izin pengadilan yang saya perlukan. Siapa Anda? Surat apa yang Anda bawa? Sudah dibawa. Apakah Anda boleh datang ke satu tempat tanpa surat, lalu saya mau ambil barang ini? Apa boleh?